Intro Untuk membangun kesiap siagaan masyarakat Bandung dari paparan radikalisme terorisme, BNPTRI menggelar dialog kebangsaan bertema meningkatkan peran serta seluruh masyarakat dalam antisipasi radikal terorisme pada 16 Maret 2023 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Buerafli Amar beserta jajaran unsur pemerintah Jawa Barat dan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat Bandung. Dalam kesempatan ini Kepala BNPT menjelaskan karakter ideologi radikal terorisme yang berkembang di Indonesia sebagai pandangan masyarakat agar mewaspadai akan paparan paham radikal terorisme. Karakter dari ideologi terorisme ini yang hari ini berkembang di Indonesia khususnya. Yang pertama dia menentang berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi negara Pancasila. Bagi mereka itu adalah produk-produk hukum kafir yang tidak layak untuk diikuti oleh bangsa Indonesia. Yang kedua dia tentunya juga kita yakini bukan merupakan kepribadian daripada bangsa kita. Jadi karena ini adalah ideologi transnasional. Yang tiga dia bersikap intoleran, radikal, eksklusif. Yang keempat yang berbahaya itu di dalam pelaksanaan aktivitasnya seringkali menyalahgunakan narasi agama. Masyarakat Bandung sendiri menyambut baik kegiatan dialog ini dan berharap dapat memberikan ilmu tentang menghindari paparan paham radikal terorisme. Tanggapannya seru sih ya. Yang pertama seru, terus yang kedua itu banyak ilmunya gitu. Kalau masyarakat kota Bandung harus baik dan seras agar terhindar dari paham radikalisme dan terorisme. BNPT akan terus memperkuat imunitas kebangsaan dari paparan virus radikalisme melalui strategi pentahelix atau multi pihak agar program penanggulangan terorisme dapat berjalan optimal. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.